3 resep ini paling klop ketika disatuin untuk set menu harian Assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ikuti terus tayangan ini hingga habis Uni akan berbagi 3 resep yaitu semua masakan padang dan ini sangat cocok untuk menu harian jangan lupa juga nanti subscribe dan like juga video yang Uni bagikan kita langsung aja ya ke cara dan langkahnya yang pertama untuk sayurannya dulu disini Uni pakai yaitu buncis ini beratnya kurang lebih cuma 150 gram menyesuaikan ya dengan banyak kebutuhan masing-masing aja nanti jangan lupa disiangi dulu buang bagian ujungnya lalu nanti dipotong iris tipis-tipis serong seperti di tayangan ini berikutnya juga untuk cabai hijau boleh pakai berapa aja menyesuaikannya ini kurang lebih Uni pakai 4-5 aja nanti dibela 2 lalu dipotong-potong dan untuk pelengkapnya pakai petai disini dan juga tahu kurang lebih 3 potong aja dan juga tempe ini ya mau pakai tahu aja atau tempe aja juga bisa ya ya gak menggunakan petai juga gak apa-apa lalu untuk bumbu halusnya 4 siung bawang putih 1 butir kemiri jahe dan juga disini bawang merah lalu semuanya nanti jangan lupa dihaluskan nah disini jangan pakai garam dulu ya untuk bumbu halusnya karena disini ada menggunakan tahu cok nanti setelah dihaluskan semuanya ini teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya kemudian panaskan minyak secukupnya pertama ya kalau menggunakan tahu silahkan digoreng dulu sebentar agar nanti pas kita aduk sayurnya juga tidak gampang hancur tahunya gak perlu sampai kering banget tempenya boleh juga nanti teman-teman goreng atau tanpa digoreng pun sebenarnya tempe juga bisa ya karena ini ada tahu jadi Uni sekalian aja setelah itu tempe Uni masukin dan ini boleh setelah ini dipisahkan dulu setelah itu tumis bumbu halusnya tapi karena ini pengennya lebih cepat aja dan gak banyak piring kotor jadi caranya langsung aja setelah mulai nanti tahu dan tempenya sedikit berubah warna langsung dicampurin dengan bumbu halus tambahkan 2 lembar aja daun salam nanti ditumis ini hingga sedikit lebih tanak ya nanti agak mengering lalu setelah itu boleh teman-teman tambahkan yang pakai pete tambahkan pete dan juga tambahkan cabai untuk cabainya sebenarnya boleh ganti dengan cabai merah juga disini nanti tumis lagi sambil diaduk sampai berubah warna untuk cabainya lalu setelah itu langsung tambahkan buncisnya dan setelah buncis langsung setelah itu tambahkan juga yaitu tauco ini takaran tauco nya kira-kira aja ya boleh pakai 1 sendok dulu nanti kalau kurang bisa ditambah takut ya kalau udah keasinan lebih susah lagi paling kita nambahkan air takon nantinya nanti diaduk setelah tauco masuk sampai semuanya tercampur rata seperti ini lalu setelah itu tambahkan air untuk takaran airnya menyesuaikan dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan nanti diaduk lalu tambahkan juga disini santan disini ini menggunakan santannya yaitu yang santan instan aja kurang lebih 1 bungkus santan boleh dikira-kira dulu pemakaiannya jika kurang boleh tambahkan sedikit lagi nanti diaduk terus ya selama proses memasaknya terus diaduk jangan ditinggal setelah mendidih udah mulai mendidih langsung teman-teman kecilkan apinya dan diaduk terus biar nanti hasil akhirnya juga bagus santannya nanti kalau udah mulai matang ini buncisnya nanti kira-kira aja bisa dicek ya kalau udah matang langsung teman-teman angkat dan sajikan ini jika kurang nanti garamnya boleh tambahkan garam atau tambahkan tauco nya lagi itu juga bisa kemudian untuk menu yang kedua yaitu pakai ikan tongkol disini yang ini pakai cuma setengah setengah ekor jadi nggak banyak ini ikan tongkolnya lalu nanti ikan tongkolnya ini yang pakai yang sisik ya atau kalau di luar itu namanya ikan tongkol hitam jadi ini ada sisiknya sedikit dan itu lebih bagus dan nggak keras ikannya kalau yang tongkol putih itu yang kilat itu lebih kalau digoreng itu agak alot agak keras dagingnya jadi lebih baik yang tongkol hitam nanti direbus dulu tambahkan satu siung aja ukuran besar bawang putih teman-teman boleh ganti juga dengan garam dan kaldu bubuk aja kalau yang nggak mau pakai bawang putih nanti tambahkan disini kalau yang pakai bawang putih tetap ya tambahkan garam mau tambahkan kaldu bubuk silahkan tapi ini cukup garam dan bawang putih aja kalau mau tambahkan daun kunyit itu juga jauh lebih enak cuma kebetulan lagi nggak ada di rumah jadi cukup direbus pakai bawang putih dan garam aja kalau udah dirasa matang ikan ini wajib ya sampai matang ikannya nanti ditiriskan dan disisikan untuk bahan pelengkapnya yaitu tahu dan juga ini tambahkan petai juga disini sedikit tadi tahunya ada lebih dari sayuran jadi kita bikin juga untuk sehari ini lalu tomat nanti diris-iris tomatnya nggak perlu yang terlalu besar dan untuk bumbu halusnya disini pakai cabai merah keriting ini cabainya menyesuaikan dengan banyak bahan aja tambahkan garam lalu dihaluskan nah buat teman-teman yang menggunakan blender sebenarnya kalau mau rasanya mirip-mirip dengan yang diulep haluskan dulu dengan garam, cabai, dan garam setelah itu teman-teman bisa terakhir tambahkan bawang sebagian dan sebagian lagi bawangnya teman-teman iris itu membuat rasanya jauh lebih enak ini setelah diulep pun ini tambahkan satu aja yang diiris bawang merah nanti bawang merah aja jangan diiris terlalu tipis ya agak lebar sedikit biar nanti pas dipiring saja itu juga bagus kelihatannya lalu kalau udah silahkan sisikan dan kita menggoreng terlebih dahulu tahu, ini untuk varian campurannya boleh apa aja, kentang juga bisa atau yang lain yang menurut teman-teman cocok nanti kalau tahunya udah matang langsung setelah itu goreng ikannya nah disini menggoreng ikannya jangan sampai kering ya biar nanti dagingnya tetap enak dan bumbunya masuk ke dalam dan dagingnya juga gak alot, gak keras nantinya jadi cukup sampai kulitnya sedikit berubah tapi gak rata berubahnya seperti ini teman-teman bisa lihat setelah itu langsung diangkat lalu tumis tomat terlebih dahulu ini wajib sampai layu agar nanti bumbunya sampai beberapa hari itu masih enak ini jadi gak berubah rasa nantinya kalau yang menggunakan tomat tapi kalau yang gak menggunakan tomat bawang merahnya lebih dibanyakin biar rasanya tetap enak nanti setelah tomatnya layu langsung campurkan dengan bumbu halus dan juga bawang yang kita iris tadi dan yang menggunakan petai langsung tambahkan petai dan selama menumis bumbu atau balado ini teman-teman wajib gunakan api kecil agar warnanya tetap bagus dan disini ini tambahkan perasan jeruk jeruk nipis atau ini pakai asam sundai disini nanti kalau udah setengah matang langsung tambahkan ikannya ya jadi ikannya ditambahkan gak nyampe maksudnya gak nunggu bumbu halusnya atau baladonya matang dulu jadi biar nanti pas kita makan itu bumbunya meresap ke dalam dan tetap lembut hasilnya biasanya kalau udah bermalam ikan ini lembut jadi kalau mau pas baru makan tetap lembut caranya setengah matang tambahkan ikannya nanti koreksi rasa pastikan baladonya udah matang dulu setelah itu campurkan dengan tahu yang kita goreng tadi langsung setelah itu teman-teman pindahkan ke piring saji dan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini setelah dipindahkan ke piring saji bisa bisa aja ya dua menu ini aja sebenarnya itu udah enak udah klop banget tapi kalau pengen lebih perfect lebih enak lagi bisa tambah satu menu lagi yaitu mie goreng yaitu mie gorengnya ini menggunakan mie khasnya orang Minang boleh ganti ya dengan mie jenis lain jadi gak wajib persis sama jenis mie nya ini mie kuning biasanya gak tahu di tempat lain apa ada jual atau enggak nanti direbus dulu ini wajib sampai lembut ya karena jenis mie kuning ini dia biasanya kalau gak gak sampai lembut kita merebusnya itu akan agak keras dimakan jadi agak kenyalnya itu gak bikin enak gitu lalu setelah itu kita akan tiriskan mie nya dan untuk bumbu halusnya pakai 4 sium bawang putih dan sedikit aja pala dan juga cabai merah menyesuaikan dengan selera masing-masing dan tambahkan garam lalu tambahkan juga disini bawang merah boleh pakai 4-6 tergantung ya dengan banyak mie yang teman-teman gunakan lalu nanti semuanya dihaluskan nanti setelah halus seperti ini silakan disisikan terlebih dahulu kemudian nanti panaskan minyak secukupnya aja pertama ceplok dulu telur nanti diorak-arik dulu telurnya boleh pakai satu atau dua nanti kalau udah mulai agak mengering langsung setelah itu teman-teman tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi ini cabainya boleh ganti dengan cabai giling padang juga ya yang gak mau pakai cabai yang dihaluskan lalu tambahkan merica bubuk secukupnya dan juga disini tambahkan yang mau pakai kaldu bubuk lagi atau penyedap lain silakan tambahkan juga disini lalu semuanya nanti diaduk dulu biarkan dulu nanti sambil terus diaduk ya bumbunya juga mulai agak matang jadi biasanya nanti agak sedikit berubah warna langsung setelah itu teman-teman tambahkan juga daun bawang jadi daun bawangnya ditambahkan ketika kita menumis bumbu halus ini nanti semuanya dimasak lagi biar nanti aroma bumbu halusnya itu jauh lebih enak nanti kalau udah tercampur rata semua seperti ini teman-teman boleh tambahkan yang menggunakan kol atau sawi silakan tambahkan nanti dimasak lagi kolnya gak perlu yang terlalu lebar ya motongannya kalau jenis ini biasanya lebih agak tipis nanti potongannya langsung setelah kolnya ditambahkan dan diaduk rata seperti ini teman-teman boleh tambahkan mie nya mie nya bisa dikira-kira penambahannya jangan sekaligus dulu nanti coba diaduk kalau udah dirasa pas bumbunya dengan banyak mie gak usah ditambahkan lagi mie nya biar nanti gak kekurangan bumbu juga ya nanti semuanya diaduk hingga tercampur rata ini boleh teman-teman yang mau tambahkan misalnya kecap asin atau kecap manis sedikit boleh aja tapi versinya ini tanpa kecap sama sekali karena ini untuk dijadikan lauk lebih enak tanpa ada sedikit rasa kecapnya tapi ini kembali lagi ke selera nanti diaduk rata kalau udah mulai semuanya tercampur rata tambahkan seledri yang dipotong-potong lalu semuanya diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata jangan lupa ya nanti dikoreksi rasa dulu untuk mie nya untuk takaran garamnya dan sebagainya apa yang kurang silahkan ditambahkan dan matikan apinya segera lanjut setelah itu langsung teman-teman pindahkan ke piring saji dan ini mie biasanya yang cocok dimakan dengan nasi jenis mie padang begini langsung diatasnya ditaburi dengan kerupuk merah khasnya orang minang atau orang padang nah kurang lebih nanti hasilnya juga seperti ini langsung deh kita ambil nasi putih dan ambil lauk yang ada di yang kita bikin hari ini jadi biasanya dengan balado dengan mie itu juga enak atau balado dengan sayur aja itu juga enak atau ketiga-tiganya seperti ini dan sekian untuk resep set menu harian selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya assalamualaikum selamat mencoba